Ilahi ilas tulir firtam si Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam tidak mengharamkan harta Harta justru bisa menolong orang ketika dia mati menghadap Allah Iza mata Ibnu Adam dalam hadis riwayat muslim Iza mata insan kalau manusia mati Putus amalnya Tapi ada amal yang tetap mengalir Satu diantara tiga amal yang mengalir adalah amal harta Itulah dia Jadi yang selama ini gak semangat cari harta Ibu-ibu yang lihat suaminya cuman molor tidur sampai bangun jam 10 pagi Rezekinya sudah dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau Ketika ditanya kamu kok gak kerja Rezeki sudah dijamin Allah Besok kalau ada suaminya gini ibu jangan ngamuk, jangan marah Kalau ada suaminya gak mau kerja ketika ditanya Kamu kok gak kerja mas? Rezeki dijamin Allah Diam aja, jangan marah Nanti jam 1 dia nanya Makan siang kita udah siap? Jawab Dijamin Allah Mesti ada usaha dan ikhtiar Bangun subuh ke masjid sholat berjamaah Kenapa dikatakan orang yang sholat duha rezekinya lancar? Karena kalau dia sholat duha pasti bangun pagi Pasti dia bersemangat Bekerja Kenapa orang yang baca surat al-wakiah dikatakan rezekinya lancar? Bukan baca surat al-wakiah langsung tidur Karena al-wakiah itu cerita tentang kiamat Orang yang cerita kiamat cerita mati Iza wa qa'atil wakiah Kalau kiamat sudah terjadi Kalau dia tahu bahwa dia akan mati Dia persiapkan amal Dan diantara amal yang mengalir sampai hari kiamat Adalah amal hartah Semen, batu batak, batu kerikil, keramik, karpet, atap, lampu Siapa yang mewakamkan lampu ini luar biasa Jam dindingnya mahal Luar biasa Ada pula TV nyasar satu naik ke atas Luar biasa Walaupun gak hidup gak apa-apa Ya mah, karena belum masanya pak ustaz Ini yang mewakamkan sound system suara menggelegar luar biasa Ini semua adalah dibeli dengan uang Dengan uang Tapi uang ini bisa menolong di hadapan Allah SWT Ada uang yang menyebabkan orang masuk neraka Gara-gara uang pakai narkoba Gara-gara uang main game online Gara-gara uang main judi online Gara-gara uang main prostitusi online Gara-gara uang orang berzina Maka pilihannya dua Orang yang beriman dan beramal soleh Jalannya ke kanan Orang yang mendustakan ayat-ayat kami Maka mereka masuk neraka Kita tinggal memilih jalan Ini siang Orangnya sehat Walafiat Tidak di rumah sakit Tidak di ruang ICU Dia milih antara ke diskotik Antara ke karaoke Atau ke masjid Dengan peluh kesadaran Dia pilih masjid Itulah orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Makanya kita selalu meminta Berikan kami jalan yang lurus Jalan yang mana Semuanya berharap supaya dapat Maka dia katakan Kabulkanlah ya Allah Kabulkanlah ya Allah Kabulkanlah ya Allah Bahasa Arabnya Amin Kalau Tuhan mau makan rambai Jangan dimakan di waktu siang Mohon jamaah jangan melambai Nanti isi pengajiannya bisa hilang Kalau ustaz sendiri ngelambai Ngangkat tangan Ada anak-anak kecil tadi Anak kecil ini Kalau dia melambai Dia mesti dijawab Itu berkesan untuk hidup dia Sekarang dia masih kelas 1 Kelas 2 SD 10 tahun lagi nanti dia akan kuliah 20 tahun lagi dia akan jadi Kepala Dinas Bupati Wali Kota Gubernur Anggota DPRND Kita ini masa lalu Yang masa depan itu kamu guys Abdul Somad ini masa lalu Sudah mentok Kalau mau sekolah Udah gak ada sekolahnya lagi Semua detail udah ditulis Semua disini Tinggal satu yang belum Almarhum Masa depan adalah anak-anak kita Ajak dia sholat Berjamaah Berjamaah Anak-anak gak bisa diperintah Gak bisa disuruh Sholat 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 Bapak gak sholat Bapak udah dewasa Gak bisa Maka Bapak mustidh Ajak tangan anaknya ke masjid Sudah sampai masjid Anak-anak ribut Ditugaskan ada satu di belakang Untuk ngawal Anak-anak jangan diusir Saya kalau ngeliat anak-anak ini Naik darah tinggi saya pulang 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 Nanti kalau anak-anak pulang Siapa yang akan memakmurkan masjid ini Betul Ini masjid ramai Hiru pikuk Kenapa Karena banyak suara anak kecil Lari-lari Lompat-lompat Teriak-teriak Saya belum pernah marah Karena anak-anak Nangis Karena anak-anak Teriak Belum pernah Kenapa Karena kalau masjid masih banyak Anak-anak Maka masjid Al-Baytul Makmur 50 tahun akan datang Masih tetap ramai Solat berjamah Tapi kalau masjidnya itu Tenang Sepih Isinya cuman orang yang Udah mau ninggal dunia Dikawatirkan Bisa jadi dia berubah Jadi museum Bisa jadi dia berubah Menjadi cagar budaya Apakah yang dikatakan Abdul Somad ini ngawur Apakah yang dibicarakan Abdul Somad ini Betul atau salah Pergilah Ke Andalusia Di Andalusia Ada sekarang masjid Tapi gak ada azan Gak ada subuh Gak ada zuhur Gak ada asar Gak ada mangkrib Gak ada isyak Gak ada tajud Gak ada witir Gak ada taraweh Andalusia itu dimana Pak Ustaz Kalau saya sebut Andalusia Banyak yang bingung Tapi kalau saya sebut Real Madrid Barcelona Andalusia adalah Spanyol 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 Islam pernah berkuasa Imam Kurtubi Dari Spanyol Imam Abu Abbas Al Mursi Dari Spanyol Imam Ibn Arabi Dari Spanyol 700 tahun Islam berkuasa Di Spanyol Tapi hari ini Apa yang terjadi Forbidden For praying Tidak boleh Solat Di dalam masjid Karena sudah menjadi Cagar budaya Akhirnya datang Seorang turis Pemad Islam Masuk dia ke masjid Menetes air matanya Dia sedih Dia azan Di dalam cagar budaya Allahu akbar Allahu akbar Datang polisi marah Kenapa kamu azan Ini bukan masjid lagi Ini cagar budaya Ini situs Peninggalan zaman lama Apa kata dia Batu-batu ini rindu Ingin mendengarkan Kumandang azan Tapi apa mau dikata Nasi sudah jadi Tai ayam Masjid sudah tidak bisa Solat Masjid sudah cagar budaya Masjid tidak bisa azan Masjid tidak bisa beribadah Bapak ibu masih cerita Bubur ayam lagi Masjid kita akan tetap Kekal abadi Sampai hari kiamat Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik Tapi anak-anak kita Diserang dengan narkoba Diserang dengan LGBT Diserang dengan game online Diserang dengan judi Diserang internet Diserang para bola Diserang infotainment Diserang drama Korea Diserang film India Macam-macam merusak akal Kepalanya Tinggal yang dapat Menyelamatkannya Adalah rumah Quran Tahfiz Quran TK Quran SDIT SMPIT Pondok pesantren Bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Alhamdulillah Yang belum memasukkan Ragu-ragu Setelah dengar pengajian ini Makin semangat Masukkan anaknya ke pesantren Yang sudah dikasih tahu Tidak mau juga Inna Saya kalau sudah melihat anak-anak kecil Berkumpul Anak tetangga Anak teman Anak sahabat Anak saudara Main-main ke rumah Saya lihat Satu sisi saya tersenyum Saya bangga Saya senang Melihat anak kecil Tapi di sisi lain Lubuk hati yang paling dalam Ya Allah Sedang di zamanku sekarang aja Begini dunia ini Bagaimana sih zamanmu nanti Nah Kira-kira bapak-bapak Ada kekhawatiran seperti itu? Ibu-ibu ada kekhawatiran? Ternyata saya tidak salah duga Saya sedang berhadapan dengan wajah-wajah Yang penuh kekhawatiran Tapi khawatir kita Insya Allah berpahala Karena khawatir kita Berpahala Kenapa? Karena khawatir anak kita Karena ibadahnya Bukan khawatir karena takut Miskin Rezki dijamin Allah SWT Nyamuk Dijamin Allah Rezkinya Nyamuk Makhluk yang terkecil Makhluk yang terlemah Sayapnya tidak berdaya Tapi rezkinya luar biasa Dimana rezki nyamuk? Di tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu Hebat nyamuk ini Nyamuk ini selevel dengan Dracula Bapak gagah perkasa Tegap berotot Tapi digigit Ada raja Yang sangat berkuasa 400 tahun memimpin dunia Tidak ada yang bisa mengalahkannya Di zaman Nabi Ibrahim Namanya Nam Namrus Namrus matinya Digigit nyamuk Ketika dia sedang bangga Angku sombong Datang nyamuk Masuk ke dalam lubang hidungnya Naik ke matanya Naik ke otaknya Namrus memukul kepalanya Dia pukulkan ke dinding Akhirnya dia ambil martil Palu Dia pukul Mati nyamuknya Beserta dianya Allah tidak pernah malu Menciptakan makhluk kecil Bernama nyamuk Ataupun yang lebih kecil Dari nyamuk Ada yang lebih kecil Dari nyamuk? Covid Kalau nyamuk Masih kelihatan Covid Tidak kelihatan Tiba-tiba Ada yang menggambar Covid Katanya bentuknya Seperti rambutan Dilihat pakai mikroskop Yang satu lagi ngatakan Ini bukan rambutan Ini lengkeng Ternyata dia meluluh Lantakkan Menghancurkan Mematikan Alhamdulillah Dia tidak terlalu lama Betah di Indonesia Setelah dua tahun Dari tahun 2020 2022 Dia pulang Kabarnya Maknya mau datang ke sini Namanya Omikron Gagal Tidak tahu kenapa Mudah-mudahan Tidak usah ada lagi Balah-balah Malah petaka Bencana dan Musibah Yang dapat Menolak Musibah Itu diantaranya Adalah Tidak ada yang bisa Menolak Takdir jelek Kecuali doa Itu semua Barokah dari doa Bapak Ibu yang ada Memakmurkan Masjid Al-Baitul Makmur Anak-anak ini Mengikut orang tuanya Orang tuanya Suka ngaji Anaknya ngaji Orang tuanya Pakai jilbab Anaknya ikut Pakai jilbab Orang tuanya Suka pengajian Baca Quran Yasinan Tahlilan Anaknya ikut Kalau orang tuanya Suka karaoke Kalau orang tuanya Suka diskoting Kalau orang tuanya Suka nyanyi Maka anak-anak Mengikut orang tua Maka kata Nabi S.A.W. Semua anak yang lahir itu Dalam keadaan fitrah Bapaknya ibunya Membuatnya jadi Yahudi Membuatnya jadi Nasrani Merobahnya jadi Majusi Itu tergantung orang tu Alhamdulillah Kita masjidnya besar Megah Mewah Cantik Ramai Ustaz Abdul Somad Kira-kira masjid ini sudah bagus Bagus sekali Ada kaligrafinya Luar biasa Jamnya sudah tepat Di pintu luar Supaya saya tahu pulangnya jam berapa Ustaz Abdul Somad Nanti tausiyahnya sampai jam 1 Saya dikasih tahu demikian Jadi saya tahu waktunya Kenapa? Ada jamnya Kadang-kadang jamaah ini Pengurus masjidnya salah Buat jam di samping Akhirnya khotib pas khutbah Jamaah yang dimilihkan Allah Ini sudah tepat betul Sudah bagus Ada TV-nya Cantik Mantap Kenapa gak dipasang di bawah? Supaya maling susah ngambil Jeruji besinya bagus Sound sistemnya bagus Sehingga suara menggelegar Kalaupun yang agak-agak kurang itu Kalau dicari Kira-kira yang kurang ini apa di masjid kita ini? Yang kurang cuma satu aja Kipas angin Oh udah banyak Pak Ustaz Setiap tiang ada kipas anginnya Ini bukan salah panitia Ini jamaahnya sudah terlebih Kalau bahasa kampung saya Over capacity Ini sudah kelebihan Jamaahnya Bahkan sampai ada yang di luar sana Bahkan sampai ada yang di luar sana Yang saya heran Bagaimana mereka bisa dengar Tausiyah di luar sana Oh panyesua Ada layar di sana Masya Allah Tabarakallah Mohon maaf saudaraku Saya sempat suuzon Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan yang ada di luar Nanti di surga gak di luar Masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus Insya Allah Amin Tausiyah saya ini Sudah banyak didengar Orang Bekasi Ditonton di Youtube Ditonton di Instagram Ditonton di TikTok Ceramah dipotong-potong Hari ini mereka datang Mau lihat Apakah Abdul Somad itu Memang betul ada Di alam nyata Atau dia ini Cuman hok belaka Akhirnya kita bisa berjumpa Bertatap muka Pernah ngelihat Nanti kalau ditanya orang Pernah kamu dengar ceramah Ustaz Abu Somad Pernah Di mana Di radio Pernah ngelihat orangnya Enggak Saya ketika dibawa Ketempat sekolah Tafis Quran Mohon maaf Tunanetra Saudara kita yang gak bisa ngelihat Sampai di sana Sampai pun salaman Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Habis itu dia pegang Badan saya Oh ternyata Ustaz Abu Somad Kurus ya Dia tanya Kenapa Bapak ngomong gitu Kami gak pernah ngelihat Ustaz Karena kami rezeki Kami diambil Allah Ta'ala Tapi kami sering dengar Suara Ustaz Suaranya besar Bayangan kami Orangnya besar Ternyata orangnya kurus Artinya apa Belum tentu sama Seperti yang kau bayangkan Kamu pernah dengar Merceramah Ustaz Pernah Di mana kamu dengar Saya nontonnya di TV Pengelihat langsung belum Belum pernah Hari ini ketemu langsung Gimana kesannya Ternyata yang di TV Itu wajahnya hitam Kalau pas langsung Lebih hitam Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Saya heran ini dari tadi Kenapa ada satu orang jamaah Gak ngelihat kesini Malah ngelihat kesana Tangannya gini-gini terus Rupanya beliau menerjemahkan Ceramah Ustaz Sohman Allahuakbar Masya Allah Itu artinya saya terima kasih Itu bahasa saya sendiri Ini hebat Mestinya di setiap ceramah Ustaz Sohman itu Mesti ada satu penerjemah Mestinya masih banyak Karena semua saudara kita Mesti menikmati Tausiah ceramah Ayat-ayat Al-Quran Betul Saya sudah Tausiah di mana-mana Baru di masjid Al-Baytul Ma'mur Ada penerjemah Untuk saudara-saudara kita Tausiah milik Semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Boleh jadi Saudara-saudara kita Yang ketika di dunia Ada satu nikmat Yang dicabut Allah Tapi nanti di akhirat Mereka lebih dulu Masuk surga Daripada Abdul Somad Saudara-saudaraku Tolong doakan Abdul Somad Supaya diampunkan Dosa-dosanya Supaya diangkat Darajatnya Supaya dimasukkan Dalam surga Jannatul Firdaus Bersama para Nabi Bersama para Siddiqid Bersama orang yang mati syahid Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu semua Yang dimuliakan Allah SWT Ada seorang Ibu Yang duduk Meneteskan air mata Saat melihat anaknya Bersanding di pelaminan Pas ditanya Ibu kok nangis Alhamdulillah Pak Ustaz Tugas saya mengandung anak Sembilan bulan Sepuluh hari Sudah berakhir Betul Ibu-ibu Di Bekasi Ngandung Masih 9 bulan 10 hari Alhamdulillah Tugas saya Menyusukan anak 2 tahun Sudah berakhir Betul Tugas saya Menyekolahkan anak Sampai selesai S1 S2 Sudah berakhir Sekarang tanggung jawab Saya selesai Ustaz Karena anak saya Sudah duduk di pelaminan Saya bahagia Ini air mata Bahagia Pak Ustaz Kenapa bahagia Karena tanggung jawab Saya sudah selesai Kata siapa Beb Tanggung jawab Belum selesai Kalau anakmu Sudah menikah Suaminya Nyuruh dia Buka aurat Jilbabnya terbang Pakaiannya melayang Kira-kira Ibu Bapak sebagai orang tuanya Tetap diam Atau Kasih tahu Kasih tahu Jangan diam Panggil dia Eh Menantu setan Jangan Jangan kasar begitu Bahasanya mesti lembut Eh Setan Kamu dulu datang Minang Anak saya Kan pakai peci Waktu mau akad nikah Kan pakai peci Pak pakai peci Sebelum akad nikah Pak kuah kan Mengajak kamu bersahadat Istighfar Astaghfirullahaladzim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna mu'mad Al-rasulullah Hai Fulan bin Fulan Ya Bapak Aku nikahkan Engkau dengan anakku Dengan mahar Seperangkat alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Gak pernah dibuka Disimpan dalam lumari Sampai mati Tunai Jangan diam Melihat kemungkaran Man ro'aminkum Mungkaran Siapa yang melihat Kemungkaran Falyugayir hu biadih Robah dengan tangan Fa'illam yastate Fabilisani Dengan lisan Fa'illam yastate Kalau tidak sanggup Dengan hati Kalau anak Bapak Bawa pacarnya ke rumah Itu perbuatan soleh Atau mungkar Mungkar Maka Bapak Gak boleh Masa bodoh Ibu Gak boleh Pura-pura Gak tahu Mesti tanya Panggil Itu laki-laki Panggil Itu anak perempuan Kalian pacaran Iya Pak Kenapa pacaran Kata Ustaz Somad Haram Ini pacaran syariat Kami manggilannya Manggilnya Manggil Ya Akhi Ya Uhti Nanti bulan kedua Ya Abi Ya Umi Bulan ketiga Ya Almarhum Ya Almarhumah Gak ada Pacaran syariat Laki-laki Perempuan Kalau jalan-jalan Kemana-mana Maka perbuatannya Haram Hajin solat Berjamaah Walaupun punya rumah Quran Walaupun Haji kemakah Bolak-balik Selangkah Kakinya di surga Kalau dia biarkan Anak perempuannya Dibawa laki-laki Tidak ma'rab Berarti selangkah Juga kakinya Masuk neraka Allahu Akbar Kalau ada laki-laki Perempuan jalan Bapak sebagai orang tua Ibu sebagai orang tua Panggil dia Dudukkan di ruang tamu Tanya Mau dibawa kemana Hubungan ini Kalau kamu memang jantan Jangan cuman bawa Sepeda motor Kalau kamu cuman jantan Jangan bawa Mobil mewah Kalau kamu jantan Bawa anak saya Ke kantor Urusan agama Setuju? Juju Nah Yang laki-laki Saya sudah pancing Bapaknya setuju Nanti sore datang Halalkan Halalkan Dengan nama Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Yang belum ketemu jodoh Ditemukan dengan jodoh Yang baik-baik Yang ngomong amin Yang belum nikah Anak udah tiga Amin Dia gak tau Istrinya ngeliat Dari atas Awas Pulang ke rumah Diputarkan videonya Tadi waktu Ustaz Somad Ngomong jodoh Papa ngomong amin gak? Gak ada Ini rekamannya Untuk anak kita Jadi kalau ada yang Sudah menikah Sudah punya anak ini Ngomong amin Itu sebenarnya Untuk anak-anaknya Betul? Itu cara saya Menyelamatkan kalian Pak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala La tus'alunna Yawma'idhin Anin Semua nikmat akan ditanya Allah Nikmat mata Sudahkah kau pakai mata Untuk menangis Di tengah malam Baca Quran Sudah Nikmat telinga Sudahkah kau pakai Telinga Untuk mendengar Tauhsia cerama Ustaz Abdul Sohmad Jamaah Al-Baytul Ma'amur Menjawab Telinga kami Sudah kami pakai Mendengar cerama Ustaz Abdul Sohmad Sampai budek Loh Kok begitu? Karena kebetulan Duduk di dekat Sound System Insya Allah Saudara kita yang berada Dekat Sound System Walaupun itu Bodinya tegap Berjambang dan berkumis Namanya Juleha Tahu arti Juleha? Juru Sembelih Halal Motong kambing Motong sapi Motong ontah Kalau enggak benar Cara motongnya Bagaimana? Saudaraku dimanapun berada Ini tidak lama lagi Hari Raya Kurban Sudahkan belajar Cara motong Yang belum belajar Belajar kepada Juleha Juru Sembelih Halal Ustaz Omar Ustaz Somad Sebagai penasehat Juleha Goloknya Banyak di rumah Tapi belum ada yang dipakai Pernah Dua tahun yang lalu Saya bersama Juleha Diajarkan cara motong Begitu sampai hari H Enggak ada satupun yang mau Akhirnya saya didesak Ustaz Somad Silahkan potong Paksa saya coba Bismillah Direkam viral Setelah itu Enggak mau lagi Saya ini termasuk orang yang Paling penyayang hatinya Lembut Selembut Selembut Saya enggak sampai hati Kamping itu meninggal Di tangan saya Tapi begitu tadi Dimasak dengan nasi briyani Selembut